Intro Menegati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peternak hewan untuk kurban mulai sibuk melayani permintaan. Tak terkecuali peternak sapi kelas A atau ekstrim di Desa Janggan, Kejamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pesanan sapi berbobot 800 kg hingga 1 ton tersebut mulai dikirim ke pembeli. Toha Maksum Subarka, pemilik hewan ternak sapi ekstrim mengaku saat ini pesanannya mulai ramai bahkan meningkat 40 persen. Per satu ekor sapi ia jual 80 juta rupiah hingga bobot terberat seharga 125 juta rupiah. Kalau yang ready sekarang ini dari 800 sampai 1 ton 200. Biasanya ini untuk pembelinya dari mana? Kalau untuk pembelinya ini dari wilayah lokal juga ada, tapi paling banyak sih kalau untuk sepi-sepi di atas bobot 5 apa, 800 ke atas dari keluar kota, Mas. Di sini yang paling maksimal yang ada yang ada sampai berapa? 1 ton lebih atau ada enggak, Mas? Ini sekarang yang ready 1 ton 200, Mas, yang ini. Dan sudah lalu. Alhamdulillah sudah pesanan. Jual berapa itu, Mas? Lumayan, Mas. Yang dibilang lumayan sih, masih harga normal kita jualnya di sini, Mas. Untuk menjelang hidrotes, penjualan seperti mana? Meningkat? Untuk kalau ini yang dibilang meningkat, Mas. Jadi ya agak keteteran juga kita untuk melayani konsumen untuk sapi-sapi yang besar. Ada perawatan khususnya, Mas, untuk sapi ekstrim yang lain, Mas? Pasti, Mas. Pasti kalau perawatan khusus, pasti kalau untuk sapi di atas 800 kita ada. Hidrat, hitungannya apa ya? Istimewa perawatannya, benar-benar diperhatikan. Dari segi pakan, kesehatannya, segala macam. Apalagi sekarang, dan ini kan pacar oba, Mas, ya. Sapi itu cenderung lagi nafsu makannya mut-mutan. Kadang enak, kadang enggak. Dari kita benar-benar harus menjaga stamina-nya, kasih jamu, vitamin, segala macam. Nah, pesanan agak, boleh tahu berapa pesanan agak? Harganya saya untuk sapi yang ekstrim mulai dari 80 juta. Sampai? Yang ini saya jual 125. Biasanya diantar sampai? Sampai lokasi. Free, kita biaya rawat free, biaya antar gratis, Mas. Sampai hari H. Kalau jenisnya, jenis sampai apa nih, Mas? Di sini ada yang PO, ini kalau orang sini nyebutnya pegon. Jadi persilangan, antar limousin, ya kawin silang lah. Kadang-kadang bisa disilang-silang. Ya, tapi kalau yang paling banyak, ya limousin, simental di sini. Toha menambahkan perawatan hewan kurban sapi ekstrim ini cukup ekstra dan berbeda dengan sapi lain, mulai menjaga pola makan, jamu, nutrisi, cek kesehatan, hingga kebersihan kandang. Sedangkan jenis sapi yang memiliki popot hingga 1 ton lebih ini merupakan sapi jenis PO, sapi jenis pegon persilangan. Dari Magetan Tim Liputan, Garja TV Dari Magetan Tim Liputan, Garja TV